Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kasumpa Putih Oke, di video kali ini kita akan mencoba menghubungi salah satu ketua cabang pencak cempaka putih cabang jombang Kita akan mencoba mengajak ngobrol tentang khususnya perkembangan pencak cempaka putih dan bagaimana masuknya cempaka putih ini ke jombang Oke, kita langsung aja coba menghubung beliau Halo, Assalamualaikum Terima kasih mas Sebelumnya saya ucapkan karena malam ini bisa bergabung di channel Kasumpa Putih Ini sebelum saya mulai ini Saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol nanti mas Ini khususnya sejarah Sejarah pencak cempaka putih Di masing-masing daerah Ini kebetulan saya di kesempatan malam ini ketemu dengan mas ini mas siapa ini nanti Gini mas, sebelum kita mulai saya silahkan persilahkan dulu perkenalkan diri mas Ya, monggong mas Oke Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sulis Panto, ketua PSJP cabang jombang Saya menggunakan Facebook dan IG atas nama Sulis Panto Terima kasih Ya, terima kasih Ini berarti mas Sulis ini ketua cabangnya jombang berarti mas ya Ya, mas Ya, ini periode berapa mas? Periode pertama mas Oh, periode pertama ya mas? Oh, iya Tahun berapa mas? Berarti masnya 2019 kemarin apa mulainya mas yang menjabatnya? Cabang jombang diperlukan secara resmi itu 2017 mas Oh, 2017 iya Tapi awal masuknya ke jombang itu beragam Oh, berarti ini ya Tahun Tahun 92 itu diranting ke Samben Didirikan oleh Pak Mina Azhar Kemudian diranting Mojo Agung 92 juga oleh Mas Totok Kemudian dipelosok oleh Mas Kino dan saya Tahun 97 Kemudian Vakum 15 tahun Baru 2015 kemarin Bangkit lagi Oh, gitu ya, iya Di ngeranting Mojo Agung Mas Diriikan oleh Pak Sarno dari Magetan Jadi keempat peranting itu Awalnya nggak pernah kenal Oh, nggak pernah 2015 Oh, baru kenal Oh, berarti sendiri-sendiri Mas Dili ya? Awalnya ya 2016 baru kita nyambung Akhirnya kita ada karmu cap Baru 2017 Cabang jombang resmi digubuhkan Oh, iya Ya, maklum Jaman dulu kan Gak ada HP atau sosial media Mas Iya, bener Mas Iya, bener sekali Nah, ini Sekarang Benar Berarti mulai masuknya Ke Jombang itu Tahun berapa Mas? Cepaka putihnya? 92 Oh, 92 Iya Tapi ya, itu Mas Orangnya kan Kerja di Sidual Jawa Di setiap hari pulang Gak ada yang Ngurusin ya Mas? Dian Kalau orang pendatang kan Agak sulit untuk Cepat menyebar itu Mas Oh, itu siapa Mas? Yang pertama kali membawa Siapa tadi Mas? Coba diulang Pak Minahasar Oh, Minahasar Ini Orangnya, mohon maaf Mas Ganteng kesat Masih sugeng Masih sehat Oke Mas Oh, aslinya mana Mas Itu Pak Minahasar Ano Mas? Ngawi Karangjabi Oh, berarti yang Bawa jadi Cabang Ngawi Berarti ya Dulunya Tapi dari keempat Tersebut ya Gak pernah Kota-kota Gak kenal sama sekali Kenalnya Dari tahun 2015 Berarti Agak lucu Selama itu Berarti belum pernah Kontakan Ternyata Di area Jombang Itu juga ada SCP Gitu ya Mas Jadi kalau Pas kulantikan Sebelum ada Resmi cabang itu Ya Kita berangkat Sendiri-sendiri Oh Gitu Berarti gak 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 Koordinasi dulu Mas Belum begitu Ketat Kalau kirim Kekas Jalus pusat Oh Ya Untuk ranting-rantingnya Berapa ranting Seperti gini Mas Di tempat saya itu Agak pendalaman Gimana Tadi ini Berapa ranting Rantingnya ada berapa Lodin Jombang Untuk saat ini Ada tujuh Mas Alhamdulillah Wah ini udah Berkembang Pesat berarti Mas Ya Itu kalau Mana aja Mas Kalau boleh Di-share ini Tempat saya Beloso Kudu Kabuk Ngoro Mojoagung Sumombito Pesamben Oh Ya Ini Tujuh ranting Oh ya Ranting semua Mas Tujuh ranting itu ya Mas Iya Untuk perkembangannya Yang sekarang Gimana Mas Ini Dari tahun ke tahun Perkembangannya Sedikit-sedikit Ada kenaikan Tiap tahun Ya Itu Banyak Telah Ya Rata-rata Sesuanya Ini Mas Kelas Berapa Gitu Atau Atau Dibatasi Gimana Kalau disitu Mas Kalau disini Gak saya Batasi Mas Meskipun SD Take Apa SD Kelas 12 Kalau Malah Seneng Soalnya Untuk Jendak Kedepannya Masih Panjang Oh Ya Untuk Bebit Atlet Untuk Prestasi Mas Berarti Ini Mas Ya Kalau Di Jombang Juga Ada Pembibitan Atlet Juga Mas Berarti Ya Baru Itu 2017 Mayul Melayu Belajar Mas Baru Baru Meribis Lain Ya 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 Kalau Jadwal Latiannya Gimana Mas Satu Tabang Jumbang Itu Peranting Sendiri Sendiri Jadwal Nya Harinya Gitu Atau Diserentakkan Setiap Hari Apa Gitu Sama Mas Minggu Sekali Malam Kamis Dan Malam Minggu Oh Gitu Kalau Untuk Malam Kamis Itu Kan Kebanyakan Sekolah Jadi Latihannya Jam 7 Sampai Jam 9 Atau Setengah 10 Sudah Saya pulangkan Soalnya Kan Menganggu Pelajaran Oh Kalau Untuk Malam Minggu Kadang Loh Sampai Malam Gak Apa Tergantung Model Yang Disampaikan Oh Gitu Kalau Dari Orang Tua Sesua Sesua Gitu Gimana Mas Aman Ya Maksudnya Ada Izin Gitu Sudah Resmi Jadi Orang Tua Gak Gak Istilahnya Gak Bingung Gak Gak Sebelum Masuk Itu Takasih Formuler Anet Mengetahui Orang Oh Gitu Berarti Biar Aman Mas Kan Jaga Jaga Juga Biasanya Kan Beberapa Mas Sekolah Ya Bener Mas Ya Delik Itu Mas Kalau Untuk Biasanya Agenda Pertemuan Gitu Gak Sesama Ranting Biasanya Kalau Gimana Kami Lakukan Mas Empat Bulan Sekali Empat Bulan Sekali Itu Untuk Menyaring Aspirasi Apa Yang Dikeluhkan Apa Yang Dibutuhkan Nanti Untuk Menuju Kedepannya Lebih baik Oh Ya Biasanya Kalau Kenaikan Tingkat Atau Latihan Bersama Gitu Mas Ada Juga Ada Mas Itu Kadar Yang Gak Gak Rutin Cuma Kalau Memang Waktunya Memang Bersama Kita Arngai Oh Jadi Ini Mas Tidak Situasi Ngajah Kadar-kadang Mas Tidak Sama Mas Selama Berjalan Ini Ini Mas Pernah Ada Agenda Besar Kayak Islah Pas Di Jumbang Ada Acara Karnaval Atau Kayak Seperti itulah Mas Ada Nggak Pernah Untuk Karnaval Sementara Ini Nggak Diperbolehkan Mas Kalau Tahun Sebelumnya Mas Atau Lari Bersama Pernah Mas Tapi Setahun Sekali Mas Nggak Sering Latihan Latihan Biasa Mempeduli Oh Wah Ini Bantu Sesama Yang Membutuhkan Dan Yang Parti Itu Satu Bulan Bulan Ini Kita Menyantungi 65 Anak Yatim Bulan Depan Kita Ada Sekitar 60 Kau Untuk Apa Gantian Mas Setiap Bulan Oh Gitu Gimana Mas Sistem Seperti Apa Peranteng Itu Per Bulan Ada Iuran Berapa Itu Nanti Jadi Biar Nanti Buar Keluarga Siswa Itu Urunan Seikhlas Mas Plus Titipan Dari Para Denatur Denatur Yang Sudah Pertanya Kepada Kita Soal PSC P2 Itu Kan Transparan Biayanya Untuk Apa Mesti Dimasukkan Di Facebook Mas Berarti Ada Dana Dari Bunda Berarti Tetap Ada Grup Yang Khususus Nanti Kita Laporan Gitu Mas Laporan Oh Ini Kita Ada Ini Danyanya Seperti Ini Dibelikan Ini Gitu Mas Ya Oh Ya Dan Yang Paling Penting Ini Mas Adanya PSC Pengkipang Peduli Ini Karena Didikan Dan Ide Dari Mbak Sun Bang Sri Sint Yaitu Anak Di Saat Ini Kerja Di Hongkong Dan Menjadi Koordinator PSC Pengkong Peduli Oke Wah Ini Inspiratif Ini Mas Nanti Saya Share Nanti Biar Teman Saya Tapi Guru Saya Di Dunia Sosial Oh Berarti Ini Masih Diongkong Nih Mas Yang Mbak Nih Oh Ini Berarti Nanti Kan Siapa Tahu PSC Pengkipang Siap Lalu Kelantar Rezeki Oh Nanti Kan Saya Biar Inspirasi Juga Mas Buat Cabang Lain Siapa Tahu Ada Lagi PSC Peduli Daerah Ini Daerah Ini Malah Menginspirasi Mas Terinspirasi Dari Kami Alhamdulillah Dan Kemarin Dari Kami Dari Jombang Dan Surabaya Ke Pare Mas Menyamakan Amalah Oh Kita Tidak Dijombang Kelak Kelak Luar Provinsi Tergantung Tergantung Ini Mas Penyalurannya Gimana Mas Maksudnya Berdara Itu Harus Punya Teman Relawan Kalau Kita Langsung Kita Bisa Telepon Mereka Untuk Menampaikan Terus Responnya Kami Tugas Padahal Mereka Tidak Kami Oh Gitu Ya 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 Dan Satu lagi Mas Setiap Dua Minggu Sekali Kami Mengadakan Dikir Bersama Dan Itu Kami Namakan Majulis Dikir Al-Hikmah Jempaka Putih Wah Ada Program Baru Lagi Ini Berarti Mas Itu Semua Untuk Membesarkan Benda Jempaka Putih Itu Acaranya Gimana Mas Itu Di Peranting Muter Gitu Atau Di Satu Tempat Dua Minggu Sekali Giliran Oh Giliran Oh Ya Ya Giliran Mas Peranting Ya Ya Tapi Kemarin Pandemi Belum Jalan lagi Besok Senen Mulai Sudah 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 Agak Mau Hilang Corona Ya Sama-sama Berdoa Oh Ya Terus Ini Mas Kan Ini Tadi Di PSJP Jumangan Banyak Kegiatan Kegiatan Positif Itu Tadi Yang Jenengan Bilang Itu Responnya Masyarakat Sendiri Gimana Tentang PSJP Di situ Alhamdulillah Mereka Sangat Senang Sekali Baru Kali Ini Mereka Melihat Suatu Perguruan Yang Pencah Silat Yang Punya Apa Kegiatan Seperti Itu Yang Lain Itu Hampir Gak Ada Berarti Biasa Yang Sening Bentro Iya Tapi Sama Perguruan Lain Dari PSJP Ini Ya Back-back Aja Maksudnya Tidak Ada Salah Paham Atau Gimana Selama Selama Ini Tidak Pernah Malah Tahun Kemain Jombang Sudah Terbentuk PSJP Pak Guyupan Pencah Silat Jombang Beriman Itu Anggotanya Ada 24 Perguruan Mas Banyak Sekali Berarti Mas Di situ Perguruan Sampai 24 Tapi Alhamdulillah Rukun Rukun Mas Soal Langsung Ketuanya Pak Kapolres Jadi Kalau Ada Telepon Ketua Perguruan Mas Mas Jadi Kalau Ada Mas Sedikit Langsung Kontak Perguruan Ini Yang Megang Ini Oh Ya Dan Untuk Aparat Polisian Untuk Memantau Terus Ini Kelihatannya Sangat Kompak Sekali PSJP Jombang Rahasianya Gimana Mas Menjaga Kekompakan Tadi Banyak Kegiatan Seperti Itu Otomatis Mungkin Jauh Caranya Untuk Menjaga Biar Tetap Kompak Acara Apa Tetap Berjalan Lancar Gimana Dari Mas Tulis Itu Mas Sering Komunikasi Mas Sering Kumpul Bareng Ngopi Bareng Nanti Rasa Jiwa Sedulanya Naga Sering Komunikasi Yang Baik Berarti Tetap Jaga Selaturahminya Ini Tetap Dijaga Terus Gitu Mas Ya Berarti Ya Mas Gitu Ini Kalau Respon Dari Pemerintah Pusatnya Sekelas Misalnya Bupati Atau Di Atasnya Gitu Pernah Gak Mas Pernah Ada Mungkin Ada Acara Apa Terus Bisa Kolaborasi Gitu Pernah Belum Mas Dari Pihak Kalau Kemarin Setelah Dibentuk PSJP Itu Rencana Mau Kirap Di Kabupaten Nah Ternyata Di Kabupaten Banyak Agenda Akhirnya Ditunda Ditunda Sampai Sekarang Belum Terlaksana Sampai Sekarang Belum Terlaksana Sampai Sekali Tapi Rencana Sudah Ditata Dengan Baik Oleh Para Pentingi Pemerintahan Itu Mas Berarti Yang Penting Perguruan Kita Di Di Akui Mas Di Tingkat Pemerintah Daerah Kemarin Tahun 2018 Akhir Kita Masukkan Ke FC Mas Baru Mas FC Oh Cati Kita Baru Boleh Tanding Memang Aturan Tahun Baru Boleh Tanding Kalau Di Jumpang Itu Oh Gitu Ya Ya Dan Alhamdulillah Piala Kogda Kami Dapat Satu Juara Kirok Kirim Tiga Atlet Tiga Kemudian Piala Koi Kita Dapat Juara Satu Tiga Wah Ini Berarti Prestasinya Sudah Bermunculan Ini Mas Berarti Baru Berapa Tahun Ini Ya Dan Sebenarnya Ini Berkat Para Pelatih Yang Bertangan Tingin Mas Mas Yusuf Dari Magetan Mas Didi Pelatih Oh Berarti Ini Mas Ada Pelatih Khusus Berarti Ini Dari Yang Datang Ke Jombang Ini Terus Beliau Senang Datang Akhirnya Kan Menurutkan Ilmunya Gitu Oh Ya Tapi Untuk Respon Anak Didik Gimana Mas Maksudnya Yang Yang Mau Niat Buat Atlet Itu Gimana Kalau Di PSM Jombang Ini Masih Belum Begitu Banyak Peminate Mas Ya Nanti Masih Baru Sudah Sudah Jadi Warga Kan Males Untuk Berlatih Apalagi Sudah Kalau Kerja Sudah Memikikan Kesitu Ya Makanya Kalau Ada Siswa Yang Masih Di Itu Malah Senang Saya Oh Jadi Ini Mas Ya Tetap Dari Dari Kecil Nanti Di Didik Nanti Mala Lebih Mudah Ini Pertanyaan Saya Terakhir Mas Ini Sebelum Saya Tutup Ini Saya Minta Pesannya Untuk Para Pendekar Mencacara Cempaka Putih Khusususnya Yang Lagi Berlatih Yang Masih Siswa Atau Yang Sudah Warga Ini Pesan Pesannya Gimana Untuk Kedepannya PSCP Khusususnya Untuk Rekan Semua Mari Kita Terus Giat Belatih Tetap Kembangkan Cempaka Putih Dimanapun Kita Berada Dan Jangan Lupa Tetap Berpengar Pegangan Regu Pada Pancas Setia Oke Terima Kasih Mas Sulis Ini Sebelum Saya Tutup Saya Terima Kasih Banyak Ini Tadi Mengganggu Waktunya Semoga Nanti Bisa Sambung Lagi Mas Ini Kayaknya Seru Seru Ini Mengulas Di PSP Jombang Ini Kok Tadi Cerita-ceritanya Seru Sekali Juga Banyak Kegiatan Positifnya Ada Jombang Peduli Tadi Ini Perlu Ditontoh Nanti Buat Inspirasi Cabang-cabang Lain Mas Ini Sementara Saya Tutup Dulu Mas Ini Saya Terima Kasih Banyak Semoga Nanti Bisa Ketemu Lagi Nanti Semoga Kalau Koronya Sudah Kelar Bisa Langsung Beratap Muka Kayaknya Lebih Seru Nanti Sampai Ketemu Di Buset Kapan-kapan Siap Mas Terima kasih Mas Sulis Kalau ada Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Mas Salam Waalaikum Salam Para Komentar Ya Oke Demikian Tadi Ngobrol-ngobrol Santai Kita Dengan Salah Satu Nara Sumber Yaitu Ketua Pencak Selat Semaka Putih Jabang Jombang Yaitu Mas Sulis Yang Tadi Banyak Bercerita Tentang Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di PSG Jombang Yaitu Salah Satunya Tadi Ada Beberapa Program Sosial Yang Sangat Bagus Sekali Mungkin Bisa Dicontoh Untuk Beberapa Program Sosial Khususnya Yang Ada Yang Ada Di Jombang Salah Satunya Yaitu Jombang Peduli Yang Baru Dirintis Dan Semoga Perkembangan Antretnya Semakin Tahun Semakin Meningkat Jadi Dapat Mengirim Perwakilan Antretnya Untuk Tingkat Nasional Khusususnya Yaitu Memakili Pencak Selat Jemaka Putih Umumnya Yang Nanti Bisa Berlaga Yang Bisa Sampai Tingkat Nasional Semoga Obrolan Tadi Menginspirasi Semua Warga Pencak Selat Cawak Putih Khususnya Yang Dimanapun Berada Yang Lagi Nonton Channel Ini Jadi Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Semua Yang Sudah Menonton Dan Yang Baru Nonton Channel Ini Saya Ucapkan Selamat Datang Dan Semoga Terus Nonton Video-video Selanjutnya Yang Tentunya Nanti Akan Tetap Mengupas Tuntas Tentang Pencak Selat Cap Putih Tentunya Di Cabang-cabang Lain Oke Demikian Video Untuk Kali Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Miro Yudho Wicak Sono Sampai 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 Terima kasih.